Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Cahya kali ini saya akan mencarvise speaker aktif dan bentuk bentuknya seperti ini ya di sini sudah ada MP3 dan speakernya ukuran 8 inch kita akan calah kan oke di sini terlihat MP3 nyala di ini lampu indikator nyala kan tetapi suara tidak keluar sama sekali volume sudah mentok oke langsung dicabut langsung dibongkar ya jadi ini perusakannya tidak keluar suara tetapi di sini lampu indikator dan MP3 nyala ya oke langsung saja dibongkar oke di sini sudah saya lepas untuk speaker nya dan untuk mesin atau driver nya sudah saya lepas kita di setelah saya cek itu ada komponen yang gosong atau terbakar ya komponennya komponen itu yaitu komponen resistor yang biasanya itu 100 Ohm pada driver OCL 150 Watt bisa terlihat ya itu gosong Nah untuk resistor terbakar atau resistor gosong seperti ini kemungkinan 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 ada transistor yang shot ya atau transistor itu koncret Nah itu dia jadi seperti itu nah disini tadi saya cek untuk bagian transistor itu terlihat normal ya di sini mungkin yang menyebabkan adalah elko ini ya elko ini kenapa elko ini bisa apa itu ini ketutupan kabel nih ya elko nya ini rusak atau apa itu kalau istilah jawanya itu meledos ya ini elko nya ambil dos mungkin elko nya ini kelebihan tegangan jadi dia tidak kuat dan akhirnya ambil dos terus menyebabkan resistor itu koncret ya oke di sini tadi saya ukur untuk transistor tidak ada yang rusak langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu mengganti elko ini dan resistor 100 Ohm itu ya di sini ini elko 35 volt 47 mikro 47 mikro Oke mungkin di sini nanti akan saya ganti untuk yang sebelahnya juga karena disini tegangan karena disini untuk elko tegangan ya elko tegangan ini sama ini ini saya nanti akan ganti juga dengan 50 volt supaya lebih aman ya mungkin seperti itu ya Oke saya ganti komponen yang terlebih dahulu untuk yang terbakar itu 100 Ohm dan elko 50 volt dan itu itu tadi menyebabkan tegangan tidak masuk ke block driver ya Hai bernyata hai 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 di hati berapa aku cinta kepadamu aku sayang pahamu Oke Alhamdulillahirobelalamin di sini driver OCL 150 Watt pada speaker aktif ini sudah berhasil ya sudah Alhamdulillah sudah sudah ketemu penyakitnya dan disini sudah berbunyi dengan normal dan ini dia komponen-komponen yang tadi saya ganti ada transistor dan juga ada eko Mas tadi katanya transistornya enggak ada yang rusak kok sekarang diganti Oh ya teman-teman karena tadi itu saya kurang teliti ya untuk pengecekan transistor untuk pengecekan transistor itu sebaiknya dilepas dari PCB nya ya jadi tadi nah disini tuh tadi itu saya cek saya cek untuk transistornya itu masih nempel di PCB nya jadi saya terkecoh untuk transistor-transistor tadi setelah saya lepas ternyata saya ukur itu dia ano ya shot transistornya rusak Oke disini ini saya ganti dengan resistor 100 Ohm langkah yang saya kerjakan tadi yang pertama yaitu ini ya mengganti resistor yang terbakar tadi dengan 100 Ohm lalu mengganti saya ganti juga elko yang ini istilah jauhnya meledos ya saya ganti dengan 50 volt 220 mikro Nah setelah saya ganti seperti itu alhasil apa suara tidak keluar sama sekali ya dan disitu driver mengeluarkan tegangan tegangan DC dan jadi output driver itu mengeluarkan tegangan DC min saya cek lagi apakah transistor finalnya ini rusak ternyata tidak rusak ya transistor final tipe 3055 tip 3055 itu tidak shot Nah apa apa yang menyebabkan driver itu kena tegangan DC dan itu disebabkan karena transistor yang terletak disini ya dengan tipe C1815 disini tadi shot juga setelah saya ganti ternyata tetap saja tetap mau apa itu tetap ngeluarkan DC min ya tegangan DC min yang jalur spekernya itu keluar tegangan DC min yang seharusnya itu 0 DC ya saya cek transistor transistornya yang ini yang tipe A tipe A1015 disini tidak ada yang shot ternyata dan saya menemukan transistor ternyata tipe juga sama tipe C1815 itu dia shot setelah saya ganti dengan tipe berapa tadi tipe C945 Alhamdulillah juga sudah normal untuk output driver itu tidak ada tegangan DC ya alias DC nya itu 00 DC tidak mengeluarkan tegangan nah jadi penyebab resistor terbakar kemungkinan kemungkinan transistor disini shot dan mengakibatkan tegangan itu berlebih lalu ini ya menyebabkan elko nya ini meledos atau meletus lalu transistor ini terputus tidak menyalurkan tegangan ke driver ya jadi menyebabkan suaranya itu hilang nah oke disini saya ganti dengan tipe C2838 ya tadi disini pokoknya itu kalau disini transistornya tipe C itu gantinya ya harus tipe C C945 juga bisa C berapa tadi 2838 juga bisa kalau disini tipe nya misalnya A A1015 itu diganti dengan kalau saran saya sih menggunakan TIP42 itu ya TIP42 atau TIP32 jangan dikasih disini tuh jangan dikasih tipe A733 ya kalau tipe A733 itu tepatnya itu di bagian input kalau saya pribadi sih seperti itu oke disini tadi sudah nyala dengan normal ya untuk komponen-komponen yang saya ganti adalah ini elko dan transistor C1815 yang terletak disini ya tempatnya gelap sebentar nah ya transistor yang saya ganti yaitu disini ini disini juga saya ganti untuk elko ini elko 50 volt 220 mikro ini elko tegangan ya elko apa ya kalau namanya elko tapis plus jadi tegangan elko min tegangan plus elko min tegangan tegangan plus elko ground terus tegangan min elko ground itu ini supaya lebih awet oh ya kalau saran saya pribadi ya kalau misalnya ada tegangan tegangan 20 volt 20 volt itu jangan dikasih elko yang 25 volt alhasil ya bisa bisa tapi jarak jangka waktu atau umur elko tersebut mungkin akan pendek ya tidak begitu awet jadi kalau saran saya ada tegangan 20 volt misalnya terus dikasih elko 35 volt itu kalau saya pribadi kurang 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 efektif seharusnya itu 50 volt untuk menghindari seperti itu ya bisa sih bisa tapi itu kemungkinan kalau saya pribadi kemungkinan umur elko tersebut akan jauh lebih pendek oke di video kali ini memperbaiki speaker aktif seperti ini cukup sampai disini dulu ya tadi juga saya sudah tes alhamdulillah suara juga sudah normal oke jadi perbaikan kerusakan terletak di bagian driver ya tadi ini komponen oke video kali ini cukup sampai disini dulu dan terima kasih